Pemirsa buruh sudah mulai bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju depan gedung DPR RI. Seperti apa suasana di depan gedung DPR? Berikut pantauan udara reporter Berita 1, Indonesia Megawati dan kamerawan Tommy Pribadi pukul 11 siang tadi. Selain hari Meide atau hari buruh dan sekitar ada ratusan ribu buruh di Indonesia. Tempatnya untuk sekitar di Jakarta sudah mulai berkumpul dan sudah melakukan lomars, asli lomars. Dan saat ini para buruh, sekitar sini sudah ada sekitar ribuan buruh sudah mulai melakukan aksi lomarsnya dari arah semanggi menuju gedung DPR MPR RI. Dan untuk di wilayah jalan sekitar Gatau Sembroto menuju ke Senayan sendiri atau di depan gedung DPR sudah padat. Karena memang sudah dimulai aksi lomars dari para buruh yang mereka akan melakukan orasi di depan gedung MPR dan MPR. Dan mereka, para buruh, akan meminta tujuh tuntutan diantaranya adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak karena akan berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat. Dan ini mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat menurun. Kedua adalah laksanakan badan penyelenggara jamanan sosial kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang berikutnya adalah para buruh menolak penupahan upah murah. Dan berikutnya adalah para buruh menuntut penghapusan pekerja outsourcing khususnya di BUMN. Selain itu para buruh menuntut tolak kerancangan undang-undang atau RUU Organisasi Kemasyarakatan dan RUU Keamanan Nasional. Dan berikutnya adalah meminta agar pada tanggal 1 Mei menjadi hal ribu nasional. Dan untuk ini sendiri Presiden SBI sudah menutujui hal tersebut namun untuk libur nasional akan berlaku pada tahun 2014. Saat ini masa sedang berkonsentrasi melakukan long march dari arah semanggi menuju ke gedung MPR-DPR. Dan sementara itu memang untuk pengamanan di gedung MPR-MPR sendiri sudah terlihat pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya. Sudah ada barakuda dan juga pasukan berkuda yang sudah berjaga-jaga untuk mengamankan agar pelaksanaan atau orasi atau demonstrasi dari pihak buruh berjalan dengan tertib dan juga berlangsung lancar. Dan khususnya untuk Bila Jakarta sendiri Polda Metro Jaya menunjukkan sekitar 23 ribu personil untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi para buruh ini sendiri. Dan berikut dan memang ini sekitar suasana di depan gedung MPR-DPR. Dan untuk di dalam tol sendiri dari arah selipi menuju semanggi terjadi kepadatan dan sebaliknya menuju dari cawa menuju selipi tidak terjadi kepadatan. Dan buruh sendiri nanti akan berdemonstrasi, akan menggunakan demonstrasinya sampai sore nanti untuk menyuarakan atau menyuarakan tuntutan mereka itu sendiri. Tim Liputan Berita 1 Jakarta Tim Liputan Berita 1 Jakarta